hai oke guys kembali lagi di channel saya pada hari ini saya mau review tentang mobil lansir sawit ya ini mobilnya itu mobil Isuzu D-Max kekuatan 3,0 dan tampilnya mobil ini sudah dirakit beberapa alatnya ya guys kita mulai dari depan Oke ini penambahan alat winsnya guys sekarang kita lihat ya apa-apa aja yang diubah dari mobil ini kayak ini dari viewnya Oke kita review dari depannya guys kalau dari ban depannya ya kita gunakan ban seperti ini dan tidak ada penambahan tidak perubahan dari airnya atau spring exoba itu ada perubahan tidak ada penambahan ia menggunakan standar kalau ban belakangnya itu sudah dinaikkan beberapa cm ya supaya ketika ada permuatan berat memuat dua ton lebih itu tidak tidak nyangkut oke ini tampak dari belakang ya lumayan tinggi ya guys dari belakang mobil ini dia sebenarnya tinggi di belakang disini bisa kita lihat itu penambahannya dia yang teratas ya guys tertinggi oke ini ban seretnya oke bawahnya masih oke ini ban belakangnya cuman ban seretan juga filter standar yang digunakan oke sekarang kita lihat yang bagian bucketnya di atas disini ada penambahan sudah berapa kali jebol ya sudah ada diri bilas seperti itu kalau ketinggian bucketnya standar ya tidak ada penambahan hanya di pasangkan ini kayu supaya lebih aman sedikit dan di depan ditambahkan kayu dan ini ini juga ditambah biar tidak rusak ya guys tidak jemput jemput bawahnya nih aman ini bisa dibongkar pasang oke kita ke dalam mobil ya tampilan dalamnya seperti ini lumayan standar ya layaknya mobil di seperti biasa dan ada kipasnya ya standar aja ya oke untuk 4x4 nya ya kalau dulunya menggunakan ini ya guys tapi sekarang tidak menggunakan ini lagi karena mungkin ada kerusakan sistem komputernya sebagian jadi sekarang menggunakan ini secara manual ya ini ketika mau digunakan 4x4 nya untuk bandapannya ini akan ditarik naik ditarik ke atas ini menggunakan ini kabelnya ada kabel yang ditarik sehingga dia tertarik ini juga saya kurang mengerti sekali tentang sistemnya sistem pekerjanya bagaimana karena ini dari bengkel sendiri yang dari bengkel yang buat ya nah ini alat yang manual sekarang digunakan untuk 4x4 nya ketika ini dibuka locknya yang ditarik maka akan berfungsi 4x4 nya oke mobil ini juga lumayan lama mobil ini keluaran sudah sekitar 10 tahun yang lalu guys dari segi tampilan ya mobil ini masih bisa dikatakan mobil yang bagus ya karena perawatannya juga agak lumayan dipelihara oke guys ini mesinnya lumayan sih mesinnya ini udah lama nggak pernah dibersihkan kemarin belum sempat dibersihkan karena hanya apa ya kemarin dibersihkan gitu hanya luarnya aja yang dicuci ini di dalamnya masih berdebu ya guys lumayan sih berdebu belum dilap semuanya ini guys debu kalau untuk kekuatan mesin mesinnya masih Alhamdulillah masih kuat bisa lansir buat sawit sehingga 2 tahun lebih ya guys bisa dilihatkan di video-video yang lainnya yang sebelumnya itu bagaimana caranya bekerja buat sawit di meren yang lumpur yang parah di tanjakan bisa dilihat ya kalau mesinnya jangan diragukan lagi mantap mantap mesinnya oke guys oke guys mungkin lainnya itu aja review dari saya tentang mobil yang wat sawit atau yang lansir sawit selama ini di video-video saya yang sebelumnya oke mungkin itu aja sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati